Intro Mejoa-joa manbanta kerina Pertandakan gelar guru Timi Mas Torun Ijenda kuceritakan Siti mengenai turin-turin budaya Karo Si Erjudul Siborudayang Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Tanah Karo Tepatnya di Kaban Jahe Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana Hal tersebut membuat kehidupan masyarakatnya pun tenteram dan damai Suatu saat, ada kelaparan yang besar melanda kerajaan tersebut Sehingga tidak ada satupun makanan pokok yang tersisa Suatu hari, di sebuah rumah, ada seorang anak yang tinggal bersama ibunya Ayahnya sudah lama tiada Anak tersebut bernama Siborudayang Siborudayang menangis dan merengek-rengek kepada ibunya Karena kelaparan Namun, tidak ada yang dapat diperbuat oleh ibunya Karena semua masyarakat pun mengalami hal yang sama Akhirnya, karena tidak dapat menahan rasa laparnya Siborudayang pun meninggal dunia Ibunya merasa sedih dan tidak dapat menerima kenyataan tersebut Ibunya pun pergi ke tengah hutan Di mana ada sungai yang dalam Dan ibunya pun menceburkan dirinya ke sungai tersebut Dan konon katanya ibunya berubah menjadi ikan Masyarakat yang kelaparan tentunya tidak tinggal diam saja Mereka pergi mencari makanan ke tengah-tengah hutan Saat sedang mencari makanan, segelintir anak menemukan buah berbentuk lagu yang sangat besar Hal tersebut mengagumkan seminggu rakyat Namun, tidak ada yang mengetahui buah tersebut Karena tidak mengetahui buah tersebut Akhirnya, buah tersebut dibawa kepada raja Raja sangat terkagum-kagum melihat buah tersebut Saat sedang mengagumi buah tersebut Mereka mendengar suara yang terasal dari langit Bahwa buah tersebut adalah jelmaan dari Siborudayang Siborudayang memerintahkan Agar masyarakat mengiris buah tersebut tipis-tipis dan menanamnya di lodang Raja pun memerintahkan masyarakatnya untuk melakukan hal yang demikian Siborudayang berpesan bahwa jika masyarakat sudah melakukan hal itu Tidak akan ada lagi kelaparan yang melanda tanah karung Namun, dengan satu syarat Siborudayang harus dipertemukan dengan ibunya yang telah berubah menjadi ikan di tengah-tengah hutan Raja dan masyarakat pun menyanggupi perintah tersebut Setelah sekian lama, tumbuhan tersebut pun tumbuh subur dan siap untuk dipanen Setelah panen, masyarakat dan raja mengadakan pesta besar-besaran Dimana pesta tersebut adalah untuk mempertemukan Siborudayang dengan ibunya Pertemuan tersebut dilakukan dengan cara memakan Siborudayang yang telah berubah menjadi pagi Dengan ibunya yang telah berubah menjadi ikan Sejak saat itu, masyarakat Karung menamai Siborudayang dengan sebutan pagi Dan tidak ada lagi kelaparan yang melanda tanah karung sejak saat itu Tendam cerita Sibar Cipu Besar, Sibar Embujur, Rasti Juar-Juar Terima kasih telah menonton!